Intro Pemegang saham Manchester United Joel Glazer dikabarkan sudah berbicara langsung dengan para penggemar di tengah kekacauan masa jabatan Eric Ten Hag di Old Trafford Dalam pembicaraan itu terungkap manajer asal Belanda itu hanya memperoleh sangat-sangat sedikit dukungan dari para pendukung setia setan merah Menurut jurnalis Andi Mitten, keluarga Glazer yang pernah dikritik habis-habisan atas cara mereka mengelola klub dan kurangnya komunikasi dengan basis penggemar MU, melakukan pendekatan dengan cara yang tidak biasa Mereka membahas beberapa masalah seputar klub dan Eric Ten Hag Mitten telah mengisyaratkan bahwa masa jabatan manajer di ruang ganti MU mungkin akan segera berakhir karena dukungan publik mulai goyah Ini diketahui setelah Glazer yang masih sangat memiliki saham di klub tersebut telah berkomunikasi langsung dengan para penggemar United Mantan back Manchester United, Axel Tuanzebe, hampir kehilangan jempolnya minggu lalu dan membutuhkan operasi untuk mempertahankannya Menurut Daily Mail, cedera yang tidak biasa itu terjadi saat back-up witch town tersebut sedang melakukan pekerjaan rumah tangga rutin seperti mencuci piring saat ia sedang membersihkan sebuah gelas pecah dan salah satu pecahannya menyebabkan luka dan dalam di jempol tangannya sehingga ia harus menjalani operasi ada kekhawatiran ia bisa kehilangan jempolnya itu tetapi perawatan medis dengan cepat memastikan ia tetap memilikinya Manager Eve Witch Town, Kieran McKenna, mengungkapkan beberapa detail cedera Tuanzebe setelah akhir pekan ini Pendatang baru Liga Primer itu tidak diperkuat back tersebut saat mereka kalah 4-1 dari West Ham United baru-baru ini karena ia disarankan untuk beristirahat setelah operasi Laporan menyebutkan bahwa saat para petinggi Manchester United mengadakan pertemuan kemarin untuk membahas performa musim ini dan rencana untuk Old Trafford banyak yang menyebut salah satu pembahasannya adalah mengenai masa depan Eric Ten Hag dalam pertemuan tersebut hadir juga mantan Kapten Gary Neville yang selama 18 bulan terakhir sangat kritis terhadap Ten Hag Meskipun masih terikat kontrak 2 tahun di Old Trafford posisi Ten Hag belum sepenuhnya aman kehadiran Sir Jim Raklip adalah salah satu pemilik Manchester United di Pilapak semakin memperkuat rumor tentang masa depan Ten Hag Eric Ten Hag menyatakan harapannya untuk berdiskusi dengan para penggamil keputusan di Manchester United dalam beberapa hari mendatang Dua klub Liga Inggris Manchester United dan Liverpool dikabarkan akan saling bertarung memperebutkan gelandang Real Madrid Aurelien Chouameni pada tahun 2025 mendatang Aurelien Chouameni sekarang ini telah mengoleksi sejumlah gelar juara bersama Real Madrid diantaranya Trophy La Liga dan Liga Champion Sekarang ia juga masih terikat kontrak di Real Madrid sampai tahun 2025 Namun ada kabar bahwa tahun 2025 nanti entah pada bursa transfer musim dingin atau musim panas Manchester United akan berusaha membajaknya dari Santiago Bernabeu Rumor ini diklaim oleh Pichajes Mereka menyebut United berusaha memperkuat lini tengahnya lagi United sendiri sebelumnya sudah memperkuat lini tengahnya Mereka mendatangkan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain Tapi sepertinya setan merah belum puas dengan kualitas yang dimiliki tersebut Laporan itu juga menyebut bukan cuma MU saja yang berminat pada Aurelien Chouameni Rival mereka di Inggris yakni juga Liverpool diklaim mengincar pemain berusia 24 tahun tersebut Erik Ten Hag boleh berdali soal tropi Bahwa Manchester United adalah tim nomor 2 setelah Manchester City dalam hal koleksi tropi di kompetisi domestik dalam 2 tahun terakhir Namun fakta bahwa performa MU buruk tidak bisa diabaikan Situasi Ten Hag juga diamati oleh pakar Premier League Jamie Carragher Dia melihat memang sampai saat ini Performa MU memang belum menunjukkan perkembangan signifikan MU memang menang Ten Hag boleh membanggakan trofi Tapi faktanya permainan tim di lapangan tidak sebagus itu Carragher menilai bahwa performa MU yang sekarang tidak menunjukkan perkembangan signifikan Dan sudah sewajarnya Ten Hag dikritik Namun di sisi lain dia juga bersimpati untuk Erik Ten Hag yang sempat ada di posisi sulit musim lalu Pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano mengklaim bahwa Thomas Tuchel hingga saat ini masih menjadi favorit untuk menjadi manajer Manchester United yang baru Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano telah menyoroti bahwa Ineos telah mengadakan pertemuan dengan Thomas Tuchel dan perwakilannya setelah final Piala FA Apa yang terus saya ulangi kepada Anda tentang Thomas Tuchel adalah Tuchel Anda ingat cerita eksklusif musim panas lalu ketika MU mempertimbangkan posisi Ten Hag Mereka sedang dalam proses untuk memutuskan apakah mereka ingin mengkonfirmasi Ten Hag atau memecatnya pada musim panas lalu setelah memenangkan Piala FA Ujar Fabrizio Romano Apa yang terjadi adalah bahwa secara internal di Man United mereka mengadakan pertemuan dengan Tuchel dan juga dengan agenya yang mewakilinya jadi ada pertemuan Kemudian mereka memutuskan untuk tidak melanjutkannya di kedua sisi Di sisi Tuchel, dia ingin sedikit bersantai setelah Bayern untuk mengambil energi dan kemudian kembali dalam beberapa bulan ke depan Man United memutuskan untuk mengukuhkan Eric Ten Hag sebagai manajer tapi pertemuan itu menunjukkan kepada Anda sekali lagi bahwa apresiasi Ineos di manajemen dan Man United secara umum untuk Tuchel tetap ada jadi yang pasti Thomas Tuchel adalah seorang kandidat Mantan manajer Manchester United David Moyes berpendapat bahwa Eric Ten Hag melakukan pekerjaan yang brilian di klub meski terus berada di bawah tekanan David Moyes yang pernah menangani klub antara Juli 2014 hingga April 2014 percaya bahwa pria berusia 54 tahun ini mampu mengatasi tekanan tersebut denganlah baik itu sangat sulit tetapi ketika Anda menjalani pekerjaan seperti itu akan selalu seperti itu saya pikir Ten Hag telah menunjukkan ketangguhan yang brilian dalam situasi yang dihadapinya ia harus diberi pujian atas bagaimana ia membawa dirinya dengan baik saya tidak melihat dia menghindar dari pertanyaan atau wawancara media jadi saya pikir Anda harus memberikan pujian besar untuk itu namun ini adalah pekerjaan yang akan mendapatkan tekanan yang besar dan membuat banyak orang membicarakannya saya pikir dia melakukan pekerjaan yang sangat brilian mantan bintang Manchester United Andi Kul memberikan penilaian terhadap performa Matis Delic dalam beberapa laga pertamanya bersama Manchester United Andi Kul memberikan penilaian terhadap mantan Kapten Ajax tersebut setelah kritik yang dilantarkannya baru-baru ini terhadap bintang Man United asal Belanda tersebut meskipun mengalami kesulitan baru-baru ini mantan bintang Manchester United ini percaya bahwa Matis Delic akan menjadi pemain yang hebat ketika ia membangun kepercayaan dirinya itu Manajer Manchester United Eric Ten Hag mendapatkan ejekan brutal dari sebuah restoran waralaba pizza di Inggris Eric Ten Hag disebut-sebut bisa kehilangan pekerjaannya di Manchester United Sebelumnya ia mengaku PD tak akan didepak dari Old Trafford Beberapa pelatih pun telah dikaitkan dengan United diantaranya masih Miliano Allegri dan Thomas Tuchel Di tengah ketidakpastian soal masa depannya Eric Ten Hag kemudian malah diejek oleh sebuah brand pizza di Inggris Mereka memarkir sebuah mobil van di luar Stadion Old Trafford Mereka lantas memasang sebuah poster besar dengan foto Ten Hag Mereka juga menuliskan caption Kami membuka loongan Bukan untukmu, Eric Seorang juru bicara dari brand pizza itu kemudian sempat memberikan prediksinya soal masa depan Ten Hag di Manchester United Kang Jubir itu mengklaim Ten Hag tak bakal bertahan lama di Old Trafford Sang Jubir juga menyatakan pihaknya kini memang membuka loongan Namun Ten Hag tak akan diterima karena kinerja yang buruk di Manchester United